Kembali lagi, kegiatan gerak jalan yang digelar di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, telah menimbulkan perhatian yang tak terduga dari penonton. Terutama karena kehadiran tim waria yang turut memeriahkan acara tersebut. Dalam momen yang mengejutkan, reguaria menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan ini. Seorang anggota dari reguaria dengan penuh semangat menyampaikan bahwa mereka turut meramaikan acara gerak jalan ini. Sorak-sorai meriah dengan seruan, waria, menggemah, menggambarkan semangat dan kegembiraan mereka. Namun, seperti cerita dalam dongeng, tayangan yang tampak tak berbahaya ini ternyata telah memicu sejumlah reaksi yang tak terduga. Seiring dengan penyebaran cerita ini dari mulut ke mulut, kontroversi pun muncul. Bahkan di dunia maya, warganet memiliki pandangan berbeda. Beberapa mengaitkan kegiatan ini dengan isu LGBT, menganggap ada dukungan tersirat bagi kelompok tersebut. Namun, tidak hanya sorakan waria yang terdengar, namun juga suara warga lain yang ikut serta menyambut mereka. Suara gemuruh, pargoy-opargoy, bersama dengan sorakan. Tak hanya berasal dari ibu-ibu yang berada di sana, tetapi juga dari anak-anak kecil yang nampak bersemangat menyaksikan atraksi dari para waria. Tentu saja, seperti setiap hal kontroversial, ini menjadi bahan perbincangan di dunia maya. Sebagian menilai hal ini sebagai hal lucu yang menghibur. Namun tak sedikit pula yang merasa risau dan menyayangkan kehadiran waria dalam acara tersebut. Seperti cerita yang merangkai nuansa kompleksitas, kejadian ini menciptakan dimensi baru dalam perayaan sederhana. Dalam sorak-sorai, tawa, dan perbincangan, muncullah lapisan-lapisan beragam pandangan dan perasaan yang menciptakan sebuah narasi kaya akan sudut pandang dan reaksi. Terima kasih telah menonton!